Sejak kecil aku tinggal di Jakarta Lihat lalu lintas lalu lelang depan mata Dari timur ke barat selatan utara Temu di pusat jalan hidup macam cara Pahami ibu kota berhiasan tangan Alami dinamika pelik di jalanan Dalami bersama kita cari jawaban Yang pasti selalu akan ada harapan Jembatan di perbedaan isi tiap sisi Arungi laut laksana naik kapal finisi Di tengah kemajuan jangan lupakan mereka Yang perlukan aksesibilitas Siap berbeda Ini kotaku Disinilah rumahku Berjalan bersamaku Jakarta Ini kotaku Disinilah rumahku Berjalan bersamaku Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih tellg生 Nggak kira lu senang ditepokin, orang lu senyum 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 senyum, makanya lu tepokin terus. Lu mimpi apaan sih Toh? Mimpi apa? Mimpi jalan bareng nyak. Terus terus? Pokoknya senang bata jalan bareng nyak. Pantesan, lu senyum 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 seneng begitu. Tapi itu bener nggak sih mimpinya? Benernya sih dikit. Terus? Tapi, bohongnya banyak. Ujar, cerita dulu sama Nya! Muset aku ditinggalin. Ujar, ujar. Aku ingin berkarya, tanpa jauh kemana-mana. Cari inspirasi aku mencoba, tapi penuh sesek di dalam kota. Tinggal di Jakarta, kadang aku lupa, ada dekat tempat di luar. Masih hidup buatannya emang nggak ada duanya. Enak bener! Tolong lu, kali ini bener kagak tuh. Ya Allah, Nya! Suriga banget sih emang Ujar. Kan tadi cuma bercanda, Nya. Bener, Nya, bener. Ya... Menurut... Armahum babi lu, nasi uduknya itu paling enak. Paling di hati. Sekarang babi lu kagak adeh. Babi lu udah tenang di alam sono. Kita doain aja ya. Iya, Nya. Loh. Lu jadi nggak mau interview tuh? Jadinya, Ujar ditawarin jadi tour guide. Tour guide itu... Turis-turis. Yang nanteng-nanteng turis itu bukan sih? Ya pake-pake turis gitu tuh. Ya, bener Nya. Nya. Guain Ujel, Nya. Dari kali ini Ujel keterima. Gak usah lu suruh kali. Doain mati tiap hari. Ah, nggak dihabisin. Udah langsung, Nya. Takut elat. Nya. Assalamualaikum. Guain, Nya. Kamu salah. Mati hati. Iya, Nya. aton get kayak-t. Mari kita ya, Hilang Wah lo mau ngapain lo, lo mau ngapain ngikutin gue Lepasin, 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 sakit, sakit Lo copet kan, lo mau nyopet gue kan Enggak, gue gak nyopet Udah ngaku aja lo ngeles mulu Iya, entah gue jelasin dah, tapi lepasin dulu Awas lo ya Iya, iya Aduh Ayo, mau ngapain lagi Gara-gara lo tangan gue geser nih Enggak, lo cuma alasan doang, sini ya Eh, jangan, jangan, jangan Gue, gue ben, gue ben Gue dari jajah Jakarta guide Tuh, liat Lo ujar kan? Bang, bang Bang, maafin saya ya, bang Bang, maafin saya, bang Saya gak sing aja, bang, saya gak tau Udah, udah Gue sepegih selaman tangan, apaan sih? Maafin saya, bang Saya kan gak tau Jika mau copet tadi Udah, ini mah aman Tenang aja, gue bercanda Oh iya Gue udah tugasin sama bang Johnny Buat nyari lo Tau-tau lo ternyasar ke kantor Tapi, keren juga Silat beksi lo Bang, itu pasti kegeser kan Biar saya balikin lagi Udah aman, gue bercanda Yaudah, kita kantor sekarang yuk Tinggal lurus doang lo, belok kiri Sampe dah Keren juga lo, setelah gue belajar sama lo ya Silat ya? Iya, kak Siap, siap Nanti aku kabarin lagi, kak Sekitar jam berapa ini Aku ada interview dulu nanti Iya, iya, iya Kalau begitu nanti aku kabarin lagi Iya, makasih, kak Ayo Bang, ini Ujal Eh, duduk, duduk Yaudah, gue tinggal dulu ya bang Iya, iya Jangan Makasih bang Makasih, Ben Jadi kau yang namanya Ujal yang viral itu? Iya, iya pak Saya Ujal Tukang ukur jalanan Tanpa viral, pak Tidak usah panggil pak Tua kali ya, gue panggil pak Bang aja Bang Joni Siap Ujal itu nama asli? Bukan pak, bang Nama asli saya Juprianto Tapi teman-teman saya manggil saya Ujal Oh, oke Udahlah, Ujal aja lah Lebih enak diingat Oke, temulah ya Ujal ya Santai aja, jangan tegang kali Iya Kalau buatmu Apa yang paling berkesan ketika kau berkunjung ke Monas? Pastinya ruangan kemerdekaan, pak Di sana ada sebuah dinding besar yang di tengahnya ada kotak suara Benda itu menggaumkan suara Bung Karno yang membacakan naskah proklamasi Kenapa ruang proklamasi? Karena di tempat itu saya merasa lebih dekat dengan hari proklamasi bersejarah Saya jadi lebih mencintai Indonesia Monas memang maskot Jakarta ya? Bukan bang Maskot Jakarta itu bukan Monas Tapi elang bondol coklat berkepala putih Dengan posisi bertengker di ranting Mencengkran salak condet Kenapa elang berkepala bondol dan salak condet? Karena burung itu cuma ada di pulauan seribu Sedangkan salak condet itu buah yang dulu pernah tumbuh di daerah condet Kau tau Benjamin Sueb? Ya tau dong bang Benjamin Sueb itu pencipta lagu, bisa nyanyi, main film Bahkan dia dulu disebut bapak rapper Indonesia Dimana gak legend bang Keren kau Pengetahuanmu luas Banyak kali orang itu Yang terjebak sama semua pertanyaan aku di awal soal Monas itu maskot Jakarta tadi Tapi kau jawab semua dengan tepat Jadi Saya diterima menjadi turget Belum lah Kan aku belum tau kemampuan kau di lapangan kayak mana Jadi Kau mesti escort seniormu dulu Ya Mulai besok Siap bang Siap bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Wih Lihat dong pesenannya hari ini Wih banyak Alhamdulillah Apa sih nyak? Roman-romanya Muka lu kayak rembulan di atas sana bersinar Terima kerja lu Belum nyak, masih harus training dulu Suruh ngikutin seniorang ngeget Nyak, mau jalan minta maaf ya Kenapa? Ya Ujjal kan belum bisa bantuin un-nya Gantiin posisi un-nya Tapi Ujjal janji Ujjal bakal kerja keras Biar bisa gantiin posisinya Jadi tulang punggung keluarga Cita-cita Ujjal kan cuma satunya Apa itu? Pengen bisa berangkatin un-nya umroh Amin Amin Ya Allah Kok-kobul 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 Bau ah Masihnya Bau Mandi, mandi kan lu Mandi, mandi, mandi Ujjal Halo Jal Halo Ben Kau cek si Ujjal itu Apa betul dia punya bakat untuk nge-guide Ya Terus hasilnya laporin ke aku semua Oke? Makasih Ben Bapak, ibu ini namanya pos blog Penasaran kan? Kita langsung masuk aja ya Di sini itu banyak tempat-tempat kreatif Pokoknya dalam seru banget pasti Ya jadi seperti ini keadaan di dalam pos blog Ada beberapa tenan juga yang Bapak ibu harus lihat Pak, ibu, saya moji sebentar ya Oh Sorry sebentar aja Iya kalo Bang Jalan Menurut gue sakit nih Lu gantiin gue ya Oh iya Karena lu masih training Ya Ingat Kalo tamu gak nanya Lu jangan banyak bicara Ya Siap Bang Oke bisa kan? Usaha dulu ya Ya Oh iya mas Eh Ini dulunya gedung apa ya mas? Post blog ini dulunya tuh gedung Pilateli Gedung peninggalan Belanda Yang sekarang sudah dialih fokusikan sebagai tempat wisata sejarah Dan tempat kreatif Untuk semua kalangan Jadi juga ada baju-baju Ada penjajaran dan segala macem Mungkin mau lihat-lihat dulu? Nanti Silahkan ya Nah di post blog ini Bukan cuma untuk baju-baju sejarah aja Tapi disini bisa belanja produk-produk kreatif Dari berbagai UMKM Dan wisata kuliner Gitu Biasanya juga disini sering diadakan pertunjukan musik Dan tameran buku Gitu Mungkin mau lihat-lihat dulu Mungkin mau lihat-lihat dulu Yang sering gue lihat di internet Asek ya Bang Ben Gue mau foto-foto disini boleh kan? Buat gue upload di Instagram Soalnya ini tempat keren banget bang Boleh dong Lo bebas mau foto dimana aja Thank you ya bang Tepuk foto-foto Nanti Jal Dulu tuh impian gue Pengen banget jadi pemain sepak bulat terkenal Kayak Christian Ronaldo Lo bayangin deh kok jadi dia Oh keren banget Jal Terus kenapa lo malah jadi turgit bang? Ya nasib lah Jal Lo begini tanya lagi Impian pengen jadi pemain sepak bulat terkenal Malah jadi ngegaet kayak gini Kita bersyukur Alhamdulillah Sejak kecil aku tinggal di Jakarta Lihat lalu lintas lalu lelang depan mata Dari timur ke barat selatan utara Temu di pusat jalan hidup macam cara Pahami ibu kota berhias tantangan Gua ke dulu ya Agus banget gua Oke bang bang Oke oke Lu lanjut ya Siap Main to Main to Jal Tapi bang Mayan Menunggu bang Iya Napas dulu gua Bagus ya bang stadionnya Cakep Bang Bang lo menjadi pemain bola lagi gak bang? Kalo liat kayak gini Lo bayangin lah Jal Apalagi kalo lo lagi bosen nge-guide Lo bayangin ya Tiap hari gua nganterin orang ke tempat yang sama Ngomongin hal yang sama Apa gak bosen tuh? Gua dulu pernah denger kata-kata bagus tentang bosen Kata-katanya kayak gini Saat kita menyerah karena bosen Kita lupa Kalo menyerah itu sebenernya sama beratnya dengan berjuang Keren kan tau kata-katanya Bener juga kata-kata lo ya Kok gua gak kepikiran Cakep polo pikir lo Emang pantun bang Lu belajar dimana sih? Sekolah kita bang Bukan Nge-pantun maksudnya Oh dari Bali Kayaknya sudah lama nunggu Hai It's okay Yuk masuk Busnya udah ngampe Sorry ya Ya Yang kayak gini nih guys Realita gak sesuai harapan Harapannya sih oke banget Tapi realitanya malah nyungsep Sip lah sip Ya bang Halo Yael Selamat ya Kau lulus escort Hah? Seriusan bang? Iya lah betul lah Masa aku bohong Lulus bang Yes Senang kali Ini kan senang dulu Kau lulus escort memang Cuman kan masih tahu Cuman kan masih tahu dicoba Ya udah Tuh cek lah Pilot yang kirim tau ya Ya Itu tamu pertama kau Oke pak Oke pak Temu di pusat jalan hidup Macam cara Pahami ibu kota Berhiasan tangan Alami dinamika pelik di jalanan Dalami bersama kita cari jawaban Yang pasti selalu akan ada harapan Jembatan di perbedaan isi tiap sisi Arugi laut laksana naik kapal finisi Di tengah kemajuan jangan lupakan mereka Yang perlukan aksesibilitas yang berbeda Anjungan pandang tempat tetap masa depan Tapi pengorbanan pahlawan nakas tak dilupakan Dinamik ibu kota identiknya kepadatan Di atas arus jalan seberangin dengan nyaman Yeah Ini kotaku Disinilah rumahku Berjalan bersamaku Jakarta Segalkan waktu Hadapi tanpa ragu Di bawah sinar lampu Jakarta Bila lagunya Lagu laman itu Dari Jakarta Ya Dan bila progresi butuhkan perlu naik tingkat Integrasi antar moda transportasi Yang terikat antar koridor Transjakarta ke MRT Terkoneksi perjalanan